Halo Sobat Joy, ketemu lagi dengan MinJoy di Youtube channel Klinik Gigi Joy Dental. Sobat Joy, ada yang udah tau tentang maloklusi gigi? Atau mungkin udah pernah dengar tentang istilah maloklusi? Maloklusi gigi adalah istilah dalam kedokteran gigi yang menggambarkan posisi atau susunan gigi dan rahang yang tidak normal. Nah Sobat Joy pasti sudah nonton ya video Joy Dental yang ini. Kalau Sobat Joy sudah paham tentang macam-macam maloklusi gigi dan kenyebabnya, kali ini MinJoy akan membahas tentang akibat dari gigi yang tidak rapi atau berantakan. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai habis ya! Gigi yang tidak rapi atau berantakan tidak hanya mengganggu penampilan saja, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas Sobat Joy. Perlu Sobat Joy ketahui, dampak negatif gigi berantakan tidak hanya membuat kamu tidak percaya diri saat terselungguh. Ada juga loh dampak negatif lainnya. Apa aja sih dampak negatif gigi yang berantakan? Yang pertama, gigi akan mudah terselit makanan dan sulit untuk dibersihkan. Yang kedua, karena sisa-sisa makanan sulit dibersihkan, maka akan tinggul penumpukan plak yang lama-kelamaan bisa mengubahkan karyas gigi atau gigi berlubang. Yang ketiga, terganggunya fungsi pengunyahan dan berbicara. Yang keempat, waktu muka menjadi tidak ideal. Yang kelima, gangguan pada sendirahan. Wah cukup banyak ya Sobat Joy dampak negatifnya. Kondisi gigi yang tidak rapi, tidak boleh dibiarkan begitu saja ya Sobat Joy. Jangan sampai kondisi ini mengganggu penampilan dan mengganggu fungsi pengunyahan kamu. Yuk konsultasikan kondisi gigi Sobat Joy dengan dokter gigi spesialis optodonti di klinik gigi Joyden. Jangan sampai kondisi ini mengganggu penampilan dan berbicara. Terima kasih.